Halo, selamat pagi menjelang siang Apa kabar semuanya warga Pati dan sekitarnya Atau warga negara Indonesia Yang sekarang lagi nonton PatiNews.com Kali ini saya berada di Jalan Jiwana menuju Rembang Seperti anda lihat ya Pasti dan pasti setiap hari seperti ini Macet Dan macetnya ini tuh Aduh lumayan panjang lah ya Apalagi beberapa hari yang lalu Katanya kemacetan itu sampai 12 jam Bayangkan 12 jam Satu hari full Baru bisa jalan Nah untuk kali ini anda bisa lihat Ini juga lumayan macet ya lor ya Untuk dari arah Rembang ke Juwana Tapi untuk dari Juwana ke arah Rembang ini Ramai lancar Cuma ya bisa dilihat lah Kita pasti hati-hati juga Kita sampai Batangan nanti juga sama bagusnya Tapi Kita tidak tahu juga nanti ya Sebentar lagi kita akan memasuki Batangan Seperti yang anda lihat saat ini Banyak Kendaraan-kendaraan besar yang Hari ini Melewati jalan Rembang Juwana Yang tentunya bikin macet Ya Tentunya dengan hal seperti ini ya lor ya Perekonomian sedikit tersendat Karena apa ini Kendaraan-kendaraan besar ini juga Mendistribusikan Produk-produk Yang didistribusikan ke seluruh Indonesia tentunya Lor ya Nah Anda bisa lihat nih Kita sudah berjalan hampir 1 kilo Masih macet Kita sampai bendar Oke Kalau dari arah Juwana Menuju Batangan Atau Rembang Ini masih Rame lancar Belum terjadi Kemacetan Tapi dari arah Rembang Ke arah Juwana Anda bisa lihat lor ya Waduh Waduh Memprihatinkan Oke Pokoknya yang Barusan nonton Terima kasih lor ya Silahkan komen Biar secepatnya Ditanganin ini ya Dihujat gak apa-apa Karena memang Beberapa Tahun terakhir ini Atau setahun terakhir ini Jalan Juwana Batangan Rembang Macet total lor ya Karena perbaikan jembatan Dan gak tau ini jembatannya Akan usai kapan Karena beberapa waktu yang lalu Juga ditinjau sama Ganjar Pranowo ya lor ya Ya Supaya secepatnya Memang Ganjar Pranowo Pranowo harus turun tangan gitu Minimal jenis toni ya lor ya Nah Apa yang terjadi ketika Banyak kemacetan seperti ini Jelas jalan cepat rusak lor ya Anda bisa lihat Jalan yang Baru diperbaiki beberapa buah yang lalu Jadinya seperti ini Nah Sudah pada retak-retak lor Ini Sebentar lagi juga bakal rusak parah lagi Yang juga bikin kemacetan lagi Misal nanti itu jembatan sudah usai Jalan disini rusak Ya Rusak Abis itu Macet lagi Seterusnya seperti itu Ya kita Menginginkan gak seperti itu ya lor ya Tapi kenyataannya ya Ya seperti ini gitu ya lor ya Nah ini Untuk pengguna jalan yang Pakai motor Ya diharap hati-hati ya Soalnya ini banyak Lubang-lubang yang tentunya Mengganggu perjalanan anda Kasian nanti kalau misalkan ada Kecelakaan atau gimana gitu ya Banyak kecelakaan yang Disebabkan Jalan rusak seperti ini Dalam minggu ini aja ada beberapa Yang meninggal lor ya Gara-gara jalan rusak Nah Harap berhati-hati bagi anda Yang melewati jalan yang berlubang Apalagi ini jalan pantura Banyak jalan rusak Banyak pengendara Roda Bukan mat Tapi banyak ini Pengendara Berat Truk Teronton Semua ini Tumlek-blek Lor lor Lebih dari 1 kilo ya Macetnya sudah Nah kita Akan melihat Di depan Sana Kita masih Di Juana ya Di Trimulya Ini belum sampai batangan Ini Anda bisa lihat Jalan disini juga Aduh hai Rusaknya Sudah sedikit macet disini Aduh Kita mesti pelan-pelan Karena jalannya Emang bener-bener Waduh Mantap coy Disini juga ada perbaikan Ada Bego juga disitu Mungkin Membersihkan Ini Selokan Ada perbaikan jalan Perbaikan abadi Kalau menurut saya ya Hampir Setiap tahun Disini selalu Diperbaiki Itu Gak pernah bagus Gitu ya Gak tahu Kenapa Apa Apa memang Tanahnya ini Memang Tidak layak Untuk Dijadikan jalan Atau bagaimana Gak tahu juga ya Nah Anda bisa lihat ya Jalan-jalan disini Parah Rusaknya Untuk Kemacetan dari Arah Rembang ke Juana Sudah Tidak ada ya lor ya Tapi kalau kita melihat Jalannya Ini juga sudah Parah lagi Dan beberapa Minggu yang lalu Atau beberapa hari Yang lalu Disini itu Macetnya parah lor Sampai 12 jam Karena disini Ada perbaikan jembatan Perbaikan jalan Ditambah lagi Banjir yang Biasanya dijadikan Untuk jalan alternatif Dilanda banjir Dan gak bisa dilewati Jadi ya Pati Ini benar-benar Parah Ya pokoknya Terima kasih yang sudah nonton ya Saya akan pantau Ini sampai kerembang lor Sampai kerembang ini Kita melewati jalan Paling pinggir Seperti ini lor Keadaan setiap hari Antara jalan sampai kerembang itu Hmm Asik Ini Gantian macetnya Disini lor Oh Tidak ada yang mau kalah Oke Asik Hmm Hati-hati adik Ini Kalau ada cewek Naik motor Dalam Hal seperti ini Kasian ya lor ya Waduh Ini malah Jalanya sempit ya Karena Sebelah Selatan itu Ada perbaikan jalan Jadi ini Sebelah sih Satu jalur Dilewat hati Dua jalur Jadinya tambah Parah ini Aduh Bismillahirrahmanirrahim Ya ini lor Semari macet Total Kalau kayak gini Proyek abadi Lor ya Dari Juwana Kerembangnya Bisa sampai Dua jam Tiga jam Karena memang Jalannya harus Geremet Lor Waduh 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 Jelas Mereka belum Merti Waduh Eh Belkan Anoraiso Kono Kono Mobil Terus Kayetan Yang melewati Itu Mobil Mobil Besar Semua Teronton Jadi kita Menyalip Pun Gak Bisa Ini Walaupun Pakai Motor Cuma Umbah Tangan Dio Ya Dan kita Memang Hari ini Sengaja Lewat Sini Seharusnya Bisa Lewat Alternatif Lewat Jakanan Jakan Kuniran Sebenarnya Bisa Cuma Saya ingin Memperlihatkan Kepada Anda Bahwa Saya Jalan Di Wilayah Pantura Watangan Sampai Ke Arah Rembang Seperti Ini Lor Parah Benar Benar Parah Lihat Jalannya Pati Gila Pati Gimana Perekonomian Mau Maju Coba Kalau Jalannya Seperti Gini Pak Peci Pak Peci B Kabere Urusannya Gubernur Malah Tangan Tangan Wacom Hacet Kita Sampai Raji Loh Baru Sampai Raji Gila Sampai Sampai ої Something Jauhnya tidak sampai rembang Kalau itulah ke dalamnya hancur Aduh selamat menikmati oke sebentar lagi kita akan usai jalan rusaknya atau kemacetannya ada barang sehat Hai selang-selang ngomong si Tingo enggak lah kesel aku tanganku kuat macet dari Juwana sampai, ini baru batangan lor ya ini gak tau nanti sampai ke Rembang itu bakal macet parah tapi kalau kita melihat ya jalan yang diperbaiki tadi itu memang benar-benar parah disana di Juwana perbaikan jebatan ternyata terus di batangan sini, di wilayah raci juga ada perbaikan jalan, waduh ini benar-benar bikin parah macetnya juga luar biasa pati sekarang menurut saya sih lagi down mengenai jalan ya hampir semua jalan di Kabupaten Pati semuanya rusak, parah dan semoga sesempatnya diperbaiki sama pemerintah kita semoga ini lancar sampai Rembang ya lor ya, ini istirahat di Hindomaret raci ini ya, oke kita mau beli minuman dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati